Bagaimana sudah bisa aktif dan normal kembali Oke nunggu temennya ada respon Wa nuolil absoarei wadiyaiha Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ala seyidina Muhammadin Al-Fatihah 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 Oke mohon maaf Karena jaringannya Memang tidak bisa kita Sesuai dengan Yang kita rencanakan Yang kita inginkan Baiklah Untuk bisa diperhatikan PowerPoint yang Pak Akhid Sampaikan untuk bisa dipahami Sudah bisa dilihat PowerPointnya Belum Ya harus dimaklumi Dengan kondisi yang seperti ini Untuk materi Pada Materi yang kedua Yaitu berkenaan dengan iman Kepada hari akhir Kalian bisa melihat Dan bisa Memperhatikan video Pembelajaran Pak Akhid Yang sudah saya Tautkan di Deskripsi dari Grup WA kelas 9E Disitu silahkan Semua materi ada Kemudian kalian milih Untuk yang materi Iman kepada hari akhir Apakah sudah Terhubung Atau bisa dilihat PowerPoint Pak Akhid Belum 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 Saya tidak Kalau Pak Akhidnya Pak Apa Kalau Pak Akhidnya Sudah Oh iya Oke Saya coba lagi Ini Oke Saya lagi sudah bisa lihat Oke Langsung Kita ke Layar PowerPoint Yaitu Materi Berikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Kelas 9 Semester 1 Atau Semester Gasel Pada Tahun Pelajaran 2021 2022 Coba diperhatikan Materi kelas 9 Ini sudah saya Sampaikan di grup WA Untuk materi Kelas 9 Atau semester 1 Kelas 9 Semester 1 Maksudnya Yaitu yang pertama adalah Berkenaan dengan Optimis Ikhtiar Dan Tawakal Sudah Ada Penilaian Kognitif Atau pengetahuan Yang berupa link itu Kemudian ada Penilaian praktik Yaitu Penilaian keterampilan Keterampilan pada Praktik Yaitu Praktik membaca Dan Sebagian besar Sudah Pak Akhid nilai Karena Sebagian besar Sudah mengirimkan Tetapi Masih ada Sebagian kecil Yang belum Mengirimkan Mohon Nanti Bisa Untuk Segera Mengirimkan Oke Selanjutnya Di Materi yang kedua Yaitu Berkenaan dengan Iman kepada Hari akhir Yang seharusnya Saya sampaikan Lewat virtual ini Tetapi Karena ada Kendala Ya Harus adanya Nanti kita Akan Belajar Berkenaan dengan Iman kepada Hari akhir Kemudian yang ketiga Adalah Berkenaan dengan Ketentuan zakat Zakat Fitrah Dan zakat Mal Besok Atau Pertemuan Pertemuan Atau Pada Media Pembelajaran Kita nanti Akan Belajar Berkenaan dengan Zakat Mulai dari Pengertian Dan bagaimana Cara Menghitung Zakat Baik Zakat Fitrah Dan Zakat Mal Selanjutnya Yaitu Yang keempat Ketentuan Ibadah Haji Dan Umrah Syarat Rukun Berkenaan dengan Haji Dan Umrah Nanti Kita akan Bahas Pada Bab Atau Materi Yang keempat Selanjutnya Yaitu Berkenaan dengan Sejarah Perkembangan Islam Di Nusantara Nanti Ini Kalian Akan Disukukan Dengan Ilmu Pengetahuan Atau Yang Dihasilkan Pada Masa Pemerintahan Atau Pada Masa Perkembangan Kerajaan Kerajaan Islam Yang ada Di Nusantara Ini Ada Lima Pokok Bahasan Atau Bab Atau Materi Ini Itu Nanti Semuanya Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Materi Ini Ada Evaluasi Atau Penilaian Pengetahuan Yang satu Sudah Selesai Tinggal Yang belum Silahkan Untuk Bisa Mengirimkan Untuk Materi Yang kedua Sama Penilaian Pengetahuan Kemudian Untuk Yang ketiga Ketentuan Zakat Ketentuan Zakat Ini pun Juga Untuk Pengetahuan Dan Ada Untuk Keterampilan Keterampilan Untuk Apa Untuk Menghitung Zakat Zakat Mal Zakat Fitrah Nanti Nanti Akan Saya Berikan Soal Silahkan Nanti Pun Juga Kalian Menghitungnya Buktinya Nanti Kalian Sampirkan Di Lampiran Pengiriman Dari Jawaban Itu Kemudian Yang keempat Ini ada Produk Ya Pengetahuan Pengetahuan Dan Keterampilan Keterampilan Produk Yaitu Berkenaan Dengan Apa Dengan Alur Ibadah Haji Terutama Ibadah Haji Ifrot Berarti Pelaksanaannya Yaitu Ibadah Haji Dulu Baru Melaksanakan Umrah Yang kelima Sejarah Perkembangan Islam Di Nusantara Ini cukup Nanti Penilaian Atau Evaluasi Pengetahuan Ini Yang tadi Praktek Dan Produk Ada Praktek Membaca Kursaan Surah Zumar Sudah Kemudian Ada Yang Berikutnya Yaitu Berkenaan Dengan Praktek Menghitung Zakat Kemudian Yang ketiga Produk Membuat Alur Pelaksanaan Haji Ifrot Itu Berkenaan Dengan Praktek Dan Produk Dan Nanti Silahkan Kalian Setelah Pak Akit Sampaikan Materinya Baru Kalian Mengerjakan Soalnya Atau Mengerjakan Atau Mengirim Dari Praktek Yang Kalian Lakukan Atau Produk Yang Kalian Buat Seperti Itu Ada Yang Ditanyakan Ada Yang Ditanyakan Halo Halo Oke Kalau tidak Akan selanjutnya Ini adalah Media Pembelajaran Atau Fasilitas Yang harus Kita Miliki Sebagai Proses Pembelajaran Di PAI Dan PP Kelas 9 Dan Kelas 8 Terutama Terutama Dengan Pembelajaran Jauh Di Kelas 9 Dan 8 Sama Kita Menggunakan Google Classroom Google Classroom Itu Untuk Grup Belajar Kemudian Matem Pembelajaran Dan Evaluasi Tapi Saya Titik beratkan Untuk Pengiriman Video Atau Hasil Praktik Atau Produk Kalian Dan Saya mohonkan Ketika Mengirimkan Di Google Classroom Mohon Nanti Kalian Memberikan File Nama Lengkap Kalian Jangan Hanya Langsung Dikirim Tapi Filemu Itu Silahkan Di Diberikan Namanya Nama Lengkapnya Dan Nomor Absen Biar Nanti Ketika Pakin Buka Jelas Tidak Perlu Membuka Secara Keseluruhan Jadi Lebih Cepat Dan Mudah Selanjutnya Di Youtube Nanti Karena Materi Kita Ini Nanti Juga Banyak Saya Sudah Sampaikan Di Deskripsi Kelas Itu Yang Di Youtube Silahkan Kalian Nanti Disitu Ada Materi Pembelajaran Dan Absensi Ada Nala Mengkap Dengan Formatnya Nala Lengkap Kemudian Hari Spasi Nomor Absen Spasi Kelas Contohnya Ini Abdullah Akhir Dari Rabu Spasi Satu Absen Satu Maksudnya Dan 9i Contoh Selanjutnya Selanjutnya Ada Google Formulir Google Formulir Ini Pun Juga Untuk Evaluasi Pengetahuan Atau Absensi Ketika Kalian Mengisikan Atau Membuka Link Itu Namanya Adalah Masuk Di Google Formulir Disitu Sesuai Dengan Permintaan Yang Pak Akhir Buat Ada Nama Lengkap Kemudian Kelas Kemudian Nomor Absen Dan Ada Soal Soal Ada 10 Soal Yang Harus Kalian Selesaikan Yang Harus Kalian Selesaikan Dengan Tepat Waktu Dan Silahkan Bisa Dikerjakan Sesuai Dengan Pengetahuan Kalian Yang Miliki Setelah Menerima Materi Dari Pak Akhir Atau Dalam Media Pembelajaran Yang Ada Di Video Di Youtube Atau Channel Pak Akhir Selanjutnya Yang Kelima Keempat Ini Ada Google Meet Yang Kita Laksanakan Ini Untuk Apa Yaitu Tatap Muka Langsung Makanya Tadi Dari Awal Pak Akhir Suruh Membuka Audio Dan Visual Zoom Meeting Jadi Kelihatan Sebagai Tatap Muka Langsung Walaupun Melalui Jaringan Internet Kemudian Menyampaian Materi Secara Langsung PowerPoint Ini Adalah Penyampaian Materi Secara Langsung Kepada Kalian Kemudian Diskusi Kelas Itu Adalah Media Yang Kita Gunakan Untuk Proses Pembelajaran Yang Ada Di SMP Terutama Untuk Mata Pelajaran PAI Dan BP Kelas 9E Selanjutnya Ada WhatsApp WA Untuk Koordinasi Kemudian Pengiriman Soal Evaluasi Pengetahuan Berupa Link Dan Keterampilan Di Grup Kelas Untuk Pengiriman Hasil Evaluasi Mungkin Berupa Video Dan Foto Ketika Mengalami Kedala Di Google Classroom Maka Kalian Bisa Mengirim Ke Jabri Pahit Di WA Oke Itu Berkenaan Dengan Saya Hanya Mengulangi Lagi Berkenaan Dengan Media Pembelajaran Dan Materi Materi Yang Harus Kalian Kuasai Pada Semester Gasal Di Kelas Sembilan Tahun Pelajaran 2021 2022 Yang Pak Akit Sampaikan Yang Di Layar Monitor Ini Adalah Dalam Rangka Lomba Semangat Kemerdekaan Semangat Kemerdekaan Yang 76 Ada Lomba Yaitu Setelah Kalian Mengirimkan Video Kemudian Pak Akit Taruh Di Sebuah Channel Kemudian Kalian Bisa Meminta Bantuan Atau Mungkin Sodakoh Atau Mungkin Bantuan Yang Lain Yang Tentunya Tetap Mengacu Pada Unsur Penilaian Yaitu Nanti Ketika Lomba Akan Pak Akit Ambil 5 Pemenang Akan Mendapatkan Hadiah Yang Menarik Silahkan Nanti Kalian Share Di Teman Temannya Dan Pak Akit Ini Akan Membantu Semuanya Jadi Semua Video Sudah Pak Lihat Jadi Satu Tampilan Atau Satu Like Sudah Pak Lakukan Itu Jadi Pak Bantu Sekali lagi Untuk Unsur Penilaian Ada Pertanyaan Itu Satu Sekolahan Lima Lima Per Satu Terkelah Pak Oh Untuk Satu Ini Karena Untuk Pemanasan Untuk Satu Sekolahan Tetapi Yang Sudah Mengirimkan Itu Hanya Ada Berapa Gitu Kok Ya Mungkin Ada Seratus Kalau Tidak Salah Dari Kelas 8 A B E 9 E F G H I Itu Itu Silahkan Lengkap Pak 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 5 Pemenang Nanti Ini Sebagai Apa Itu Penyemangat Sebagai Tolakan Awal Dan Nanti Pun Juga Kalau Nanti Pak Pak Atau Dari Tim Ada Pendanaan Yang Cukup Nanti Akan Kami Sebarkan Secara Umum Jadi Mungkin Nanti Bisa Sepuluh Besar Pemenang Akan Mendapatkan Hediah Dan Ini Dalam Rangka Semangat Kemerdekaan Kalian Bisa Meminta Bantuan Teman Saudara Keluarga Dengan Cara Subscribe Nanti Disitu Ada Jumlah Subscribe Akan Diteliti Dan Setiap Video Ada Analisianya Jadi Bisa Dilihat Subscribe Berapa Like Berapa Comment Berapa Durasi Tonton Berapa Ada Semuanya Jadi Nanti Akan Pak Jumlahkan Semua Total Subscribe 50 Like 100 Kemudian Durasi Tonton Rata Ratanya Mungkin 1 Berarti 151 Kemudian Yang Lain Di bawah Mungkin 150 149 Nah Nanti Nanti Akan Pasir Ranking Seperti Itu Nanti Bisa Kalian Untuk Mengikuti Ini Dan Waktunya Adalah Dari Agustus Sampai Oktober Maaf Ya Ini Ada Telepon Dari Teman Salam Bagaimana Halo Halo Mohon Maaf Ya Karena Ada Telepon Dari Teman Di Sama Sama Apa Itu Guru Pendidikan Agama Islam Mungkin Ada Pertanyaan Untuk Yang Lomba Ini Jadi Kalian Memintanya Bantuannya Adalah Dari Agustus Sampai Dengan Oktober 2021 Dari Mulai Sekarang Dan Nanti Sampai Di Oktober Akhir Jadi September Nanti Agustus Terakhir Oktober November Nanti Akan Pak Akhir Sampaikan Pemenangnya Dan Nanti Akan Saya Sampaikan Sampai 15 Besar Dari Semuanya Yang Mengikuti Lomba Semangat Kemerdekaan Ini Sebagai Penyemangat Kita Ya Harus Kita Selalu Memberikan Semangat Kepada Diri Kita Dan Kepada Orang Lain Dengan Menebar Memperbanyak Membaca Al-Quran Memberikan Kemerdekaan Untuk Yang Membacanya Dan Yang Mendengar Atau Melihatnya Silahkan Bisa Kalian Lakukan Di Share Saja Tidak Masalah Di Social Media Juga Tidak Masalah Bisa Minta Bantuan Temannya Oke Ada Pertanyaan Lain Untuk Yang Lain Mas Muhammad Sudah Oke Masih Masih ada Waktu Kurang Lebih 10 Menit Lagi 10 Menit Lagi Ya Kita Gunakan Untuk Sampaikan Materi Sedapatnya Saja Karena Ini Jaringannya Tidak Begitu Baik Dan Sudah Ada Videonya Di Youtube Pak Akit Silahkan Bisa Dipelajari Bisa Dicermati Kemudian Untuk Apa Untuk Evaluasinya Tetap Nanti Ada Evaluasi Pengetahuan Maka Silahkan Secara Detail Kalian Untuk Bisa Mengerjakan Dengan Sebaik Baiknya Oke Sebentar Tadi Malam Pak Akit Sampai Jam Dua Membuat PowerPoint Pembelajaran Pada Hari Ini Tetapi Ternyata Tidak Tersimpan Dengan Baik Akhirnya Saya Buka Ternyata Tidak Ada Tapi Tidak Masalah Akan Saya Sampaikan Nanti Di Buku Panduan Untuk Siswa Masih Bisa Dimengerti Halo Masih Connect Masih 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 Pak Masih Bisa Dilihat PowerPoint Pak Akhir PowerPoint Rupanya Pak Bisa Dilihat Oke Hari Akhir Iman Kepada Hari Akhir Kita Nanti Bisa Mengetahui Hari Akhir Itu Apa Saja Setelah Hari Kematian Atau Hidup Di Dua Ini Pasti Ada Dunia Yang Berikutnya Yaitu Dengan Ditandai Dengan Tanda Hari Akhir Sebelumnya Pak Hidup Mau Tanya Kepada Mas Ferdian Mas Ferdian Oke Hari Iman Kepada Hari Akhir Itu Merupakan Rukun Iman Yang Keberapa Iman Kelima Kelima Oke Sekarang Coba Sebutkan Rukun Iman Rukun Iman Pertama Iman Kepada Iman Kedua Kepada Malayu Iman Ketiga Iman Kepada Rasulullah Iman Iman Kepada Kita Iman Iman Kepada Yang Amat Iman Keenak Kepada Kodok dan Kodar Oke Kodok dan Kodar Itu adalah Rukun Iman Namanya Iman Berarti kita Percaya Percaya Dengan apa Dengan Sepenuh hati Seperti Kalian Mempercayai Teman Kalian Kan Percaya Dengan Totalitas Percaya Terhadap Saudara Percaya Terhadap Orang tua Totalitas Ini Percaya Kepada Hari Kiamat Pun Juga Kita Harus Mengimaninya Mempercayai Bahwa Besok Itu pun Juga Akan Ada Hari Kiamat Atau Ditutupnya Cerita Bumi Kehidupan Di Dunia Ini Kita Lihat Beberapa Materi Yang Kita Akan Sampaikan Ini Adalah Alurnya Yang Pertama Adanya Kiamat Sugro Kiamat Sugro Itu Kiamat Kecil Yaitu Adanya Kematian Disebabkan Sakit Bencana Alam Nah Sekarang Ini Adanya Adanya Wabah Covid 19 Banyak Kematian Itu pun Juga Termasuk Contoh Atau Bukti Adanya Tanda Tanda Kiamat Sugro Kemudian Bencana Alam Ada Banjir Dan Sebagainya Itu Juga Salah Satu Salah Satu Ya Dari Tanda Tanda Adanya Kiamat Sugro Sekiamat Kecil Selanjutnya Juga Ada Kiamat Kubro Kiamat Kubro Itu adalah Kiamat Yang Terjadi Hancurnya Alam Semesta Dan Seluruh Manusia Meninggal Jadi Jadi Kiamat Kiamat Kubro Itu Cerita Dunia Ini Sudah Tidak Ada Maka Nanti Akan Ada Cerita Dunia Yang Berikutnya Yaitu Ada Yaumul Barzah Seluruh Manusia Menjadi Kedupan Di Alam Kubur Selanjutnya Ada Yaumul Ba'as Seluruh Manusia Dibangkitkan Dari Alam Kubur Dan Ada Yaumul Mahsyar Setelah Dibangkitkan Maka Seluruh Manusia Dikumpulkan Pada Padang Mahsyar Kemudian Setelah Dikumpulkan Di Padang Mahsyar Maka Disitu Juga Akan Melanjutkan Ke Hari Yaitu Yaumul Hisab Oke Yaumul Hisab Ya Seluruh Manusia Dihitung Amalnya Ketika Hidup Di Dunia Kalau Kita Beramal Solih Beriman Kepada Allah Maka Amal Kita Kebaikannya Lebih Baik Lebih Banyak Daripada Amal Keburukan Tapi Kalau Kita Banyak Berlaku Atau Beramal Yang Sia-sia Maka Atau Tercelah Maka Kalian pun Juga Amalnya Yang Tercelah Atau Yang Jelek Lebih Besar Maka Ketika Ditimbang Yaitu Pada Yaumul Mizan Maka Amal Baik Atau Buruk Tergantung Dari Ketika Di Dunia Apakah Kalian Banyak Melakukan Amal Soleh Atau Lebih Banyak Amal Yang Buruk Ketika Kalian Menerimanya Amal Baik Dan Amal Buruk Sebagai Sebuah Rapot Yang Kalian Terima Yaitu Pada Yaumul Jazak Seluruh Manusia Menerimi Balasan Atas Amal Baik Dan Buruk Jazak Itu Ya Jadi Ketika Amal Baiknya Itu Kita Menerima Rapotnya Dengan Menggunakan Tangan Kanan Maka Otomatis Perbuatan Atau Amal Baiknya Lebih Besar Kalau Menggunakan Tangan Kiri Kita Menerimanya Maka Kita Lebih Besar Amal Buruknya Jadi Rapot Kita Itu Ada Semuanya Amal Sedikit Pun Kalian Tidak Akan Terlewatkan Dari Cadatan Karena Di Kanan Kiri Kalian Ada Malaikah Yang Selalu Mencadat Amal Baik Amal Buruk Dan Amal Baik Kalian Kemudian Kalau Nanti Kalian Amal Baiknya Lebih Banyak Maka Akan Masuk Di Surga Yang Disitu Berisikan Kebaikan Kenikmatan Kemewahan Yang Tidak Akan Habis Tetapi Kalau Kalian Banyak Amal Buruknya Maka Kalian Akan Masuk Neraka Yang Disitu Tempat Kepedihan Dan Kesedihan Sebagai Balasan Kalian Dari Banyaknya Amal Yang Jelek Yang Kalian Lakukan Oleh Karena Itu Kalian Di Dunia Ini Silahkan Berlomba Lomba Dan Memperbanyak Amal Baik Karena Apa Karena Di Dunia Ini Adalah Sebagai Ladang Kalian Sangu Kalian Untuk Ke Dunia Yang Berikutnya Yaitu Di Alam Akhirat Di Alam Dunia Ini Adalah Katakanlah Sebagai Mazru'atul Akhirah Atau Katakanlah Model Untuk Kalian Hidup Di Alam Akhirat Kalau Kalian Hanya Bermain Saja Bermain Pun Juga Tidak Ada Manfaat Kemudian Membawa Maudarat Menghilangkan Banyak Uang Memhilangkan Waktu Merugikan Orang Lain Maka Otomatis Kalian Akan Merimanya Rapat Dengan Tangan Kiri Apabila Kalian Tidak Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Syariah Tetapi Kalau Kalian Rajin Sholat Rajin Zakat Atau Menerikan Zakat Kemudian Beramal Soleh Baik Sama Temannya Maka Tangan Kanan Menerima Rapat Dan Akhirnya Akhirnya Kalian Masuk Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu yang Dapat Saya Sampaikan Sebagai Sebuah Kesimpulan Besar Dari Materi Berkenaan Dengan Iman Kepada Hari Akhir Bahwa Kita Wajib Menyakininya Sebagai Rukun Iman Yang Kelima Yaitu Iman Kepada Hari Akhir Maka Sebelum Datangnya Itu Semua Atau Datangnya Hari Akhir Maka Perbanyak Beramal Baik Menjadi Pelajar Lebih Banyak Belajarnya Daripada Bermainnya Menjadi Manusia Yang Islam Maka Lebih Banyak Peribadahnya Daripada Berbuat Maksiatnya Menjadi Anak Yang Soleh Harus Dilaksanakan Daripada Menjadi Anak Yang Tolih Atau Tidak Baik Kepada Orang Tuanya Indikator Atau Contoh Contohnya Sangat Banyak Sekali Dalam Kehidupan Kita Yang Kita Laksanakan Dan Itu Tidak Akan Terluput Dari Pandangan Dari Catatan Malaikat Dan Allah Selalu Melihat Gerak Geri Kita Hati Saja Bisa Diketahui Allah Apalagi Sebuah Kegiatan Yang Bisa Dilihat Oleh Manusia Maka Mari Kita Bersama Sama Untuk Memperbanyak Amal Baik Memperbanyak Amal Soleh Sebagai Pelajar Belajar Yang Tekun Sebagai Anak Anak Yang Bidul Walidain Sebagai Hamba Allah Rajin Solat Dan Menurikan Zakat Dan Ibadah Ibadah Yang Disyariatkan Oleh Agama Kita Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Karena Tadi Terkendala Dengan Jaringan Kita Tinggal 7 Menit 5 Sampai 7 Menit Untuk Mengefektifkan Waktu Silahkan Ada Yang Ditanyakan Mungkin Mas Ferdian Atau Mbak Joya Atau Mbak Anissa Ada Yang Tanyakan Atau Muhammad Mas Hendri Maria Octaviana Kemudian Mbak Indah Dia Anjani Silawati Putra Deni Silahkan Ada Pertanyaan Langsung Diaktifkan Saja Audionya Mbak Joya Untuk Yang Lain Oke Kalau Sampon Bisa Kalian Review Kembali Di Media Pembelajaran Yang Disitu Akan Pak Akhid Sampaikan Berkenaan Dengan Dalil Dalil Secara Lengkap Dan Tanda Tandanya Karena Ini Ada Keterbatasan Waktu Keterkendala Dengan Jaringan Selagi Pak Akhid Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdalah Bersama Silahkan Untuk Audio Dan Visualnya Bisa Dibuka Semuanya Visual Visualnya Silahkan Bisa Dibuka Untuk Menutup Pertemuan Pada Pagi Hari Ini Silahkan Dibuka Semuanya Pak Kita Tunggu Ya Setelah Pembelajaran Ini Nanti Kalian Bisa Keluar Menekan Itu Ya Tombol Merah Seperti Telepon Itu Nanti Bisa Kalian Tekan Bisa Keluar Dari Google Meeting Ini Oke Sudah Audionya Di Non Non Aktifkan Aja Visualnya Saja Gambarnya Jangan Apa itu Profil Silahkan Oke Itu Dari Pak Akhid Mohon Maaf Atas Kekurangan Dan Kehilafan Untuk Materi Bisa Kalian Simak Di video Pembelajaran Di Youtubenya Pak Akhid Kemudian Silahkan Kalian Belajar Dengan Sumber Sumber Buku Yang Lain Untuk Memperkaya Pengetahuan Kalian Dan Bisa Dirasakan Dan Dirasapi Dan Dirasakan Agar Lebih Hati-hati Hidup Di Dunia Ini Dan Untuk Beramal Soleh Dan Sebagai Model Kita Untuk Hidup Di Kehidupan Berikutnya Demikian Dari Pak Akhir Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Sekali lagi Pak Akhir Ingatkan Untuk Lomba Semangat Kemerdekaan Silahkan Videonya Bisa Dishare Dimanapun Silahkan Untuk Teman-temannya Untuk Bisa Mengikuti itu Karena Waktunya Lama Atau Yang Belum Mengirimkan Silahkan Mengirimkan Nanti Pak Akhir Akan Apa Upload Dan Bisa Kalian Mengikuti Lomba Ini Lima Menang Akan Mendapatkan Hadiah Dalam Rangka Kemerdekaan Semangat Kemerdekaan ERI Yang Ke 76 Apa Bagaimana Bagaimana Mohamad Hendry Silahkan Bisa Lebih Pelan-pelan Aja Maksudnya Bisa Didengar Temannya Apa Lomba Tarik Tambang Online Mas Hendry Bagaimana Oke Boten Ya Nanti Bisa Kita Variasi Kalau Ada Masukan Silahkan Langsung Jawab Pak Akhir Semoga Kita Bisa Menjalankan Dengan Sebaiknya Untuk Kemajuan Kita Semuanya Dari Pak Akhir Mohon Maaf Dan Selalu Jaga Kesehatan Dengan